Veronica Ratlitz tengah melakukan liburan Natal mengunjungi kerabat di wilayah Idaho Utara, Amerika. Ia membawa empat anak-anak termasuk putranya untuk berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Veronica menempatkan putranya di atas kereta belanja. Di tempat yang sama, ia menyimpan sebuah pistol di dalam dompetnya. Tak disangka, putra Veronica yang masih berusia dua tahun mengambil pistol tersebut. Pasca kejadian, suami Veronica segera tiba ke tempat kejadian perkara.